Apa kalian tahu, dalam perencanaan keuangan, ada salah satu pilar utama yang harus kamu perhatikan dalam mengelola keuangan kamu? Hmm, apaan tuh? Pilar tersebut adalah manajemen resiko. Wah, seberapa penting sih manajemen resiko ini? Dan gimana caranya punya manajemen resiko dalam keuangan pribadi? Simak penjelasannya ya! Jangan lupa buat di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan tips terupdate dari Finansialku! Manajemen resiko adalah mengelola ketidakpastian dari adanya ancaman. Hidup ini gak akan jauh dari yang namanya resiko. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan punya resiko tersendiri. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengelola resiko yang mungkin terjadi. Resiko ini pun berlaku dalam persiapan keuangan. Misalnya, kalau tulang punggung keluarga tiba-tiba sakit dan gak bisa kerja, pemasukan keluarga bisa berkurang atau bahkan terhenti. Kalau hal ini terjadi, kamu bisa mengumpulkan dana darurat sebagai salah satu manajemen resiko kamu. Besarannya 6 kali kalau kamu single dan 9-12 kali kalau kamu udah berkeluarga. Tapi gak sampai sini aja. Kamu juga harus memikirkan hal-hal ini dalam melakukan manajemen resiko keuangan. Ini dia! Yang pertama, pentingnya asuransi. Jangan apatis dulu sama yang namanya asuransi. Selain dana darurat, coba kamu pikirkan juga apakah ada yang perlu diproteksi. Contohnya, tiba-tiba kamu yang merupakan seorang tulang punggung keluarga jatuh sakit atau bahkan meninggal. Mungkin kamu gak apa-apa, tapi gimana dengan orang yang ditinggalkan? Selain sedih, mereka pun akan kebingungan memikirkan biaya berobat dan juga bingung karena kehilangan sumber pemasukan. Kalau kamu adalah salah satu orang penting dalam keluarga kamu, coba deh pikirkan untuk proteksi diri ini. Selain melindungi diri kamu, masih banyak hal yang bisa kamu proteksi untuk meminimalisir kerugian akibat resiko yang terjadi. Misalnya mobil dari resiko kecelakaan. Bisa juga smartphone dari resiko terjatuh. Seperti yang kita tahu, resiko-resiko tersebut akan membuat kita mengeluarkan uang yang banyak hanya dalam satu waktu. Dan kamu pasti gak mau dong hasil kerja keras kamu habis dalam satu waktu aja karena ada hal yang gak terduga ini. Ya enggak? Jadi coba deh pikirkan kembali pentingnya asuransi. Yang kedua, jangan asal pilih. Cari produk yang sesuai. Kalau udah tahu ada yang perlu diproteksi, saatnya kamu mencari produk proteksi yang sesuai. Jangan sembarangan memilih. Coba lihat lagi ketentuan dari tiap asuransi. Kamu bisa lakukan perbandingan produk untuk memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kamu dalam tahap kehidupannya. Yang ketiga, sesuaikan budget dengan premi. Salah satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah budget yang kamu punya. Tentukan berapa persen dari pemasukan kamu yang mau kamu sisikan untuk proteksi. Seperti yang kita tahu, beda harga pasti beda juga fasilitas yang didapatkan. Kamu tinggal pilih asuransi mana sih yang paling worth it buat kamu? Kamu bisa gunakan aplikasi Koala. Di sini, kamu bisa langsung cari dan bandingkan sesuai dengan budget yang kamu punya. Wow, mudah banget kan? Yang keempat, beli proteksi di tempat yang terpercaya. Saat ini banyak banget penipuan yang labelnya pengen melindungi keuangan kamu. Eh, tapi nyatanya bukannya memproteksi, malah nambahin resiko. Wow, pastikan tempat kamu membeli produk proteksi di tempat yang terpercaya. Jangan sampai ketipu. Kamu bisa pakai Koala app untuk mencari produk proteksi yang udah terpercaya. Kalau udah pakai aplikasi Koala ini, kamu udah nggak perlu lagi khawatir sama yang namanya tipu-tipu. Karena di aplikasi Koala, no tipu-tipu. Yang kelima, tanyakan pada yang ahli. Masih bingung tentang produknya? Atau bingung, mana sih proteksi yang paling tepat buat kamu? Tenang, kamu bisa langsung tanyakan pada ahlinya. Dengan bertanya secara detail, kamu akan mendapatkan proteksi yang paling worth it buat kamu. Sekarang ini mudah banget untuk bertanya pada yang ahli. Kamu bisa tanyakan langsung di fitur konsultasi yang udah disediakan di Koala app lho. Yuk, mulai pikirkan proteksi dan manajemen resiko. Kalau kamu udah pikirkan hal ini, tandanya kamu udah menghargai kerja keras kamu. Jangan sampai semua kerja keras kamu hilang hanya dalam semalam karena resiko yang nggak terduga. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung aja follow Instagramnya Koala di atkoala.app. Oke di, segitu aja video dari Minku ya. Selamat menyiapkan proteksi kamu. Bye-bye!